Welcome to my channel, Brilliant Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih berada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa supaya kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran daring. Anak-anak, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung materi di semester 1. Jadi ini adalah materi terakhir di semester 1, yaitu tentang daya listrik dan KWH meter atau bargenser. Apa itu daya listrik? Daya adalah besarnya energi yang mengalir tiap 1 sekon. Jadi kalian ingat, daya adalah besarnya energi yang mengalir tiap 1 sekon. Ini adalah rumus dari daya. Untuk mencari daya, rumusnya adalah energi dibagi dengan waktu. Daya, satuannya adalah watt, seperti ini. Kemudian energi, satuannya adalah joul, satuannya joul, atau singkatannya j. Sedangkan waktu, satuannya adalah sekon atau es. Kemudian daya ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa rumus. Tadi dapat kita lihat bahwa untuk mencari daya, rumusnya adalah W dibagi dengan T. Kalian tentunya masih ingat, untuk mencari tegangan, rumusnya adalah W dibagi dengan Khi, atau energi dibagi dengan muatan listriknya. Maka, untuk mencari energi, rumusnya adalah V dikalikan Khi. Maka, rumus ini dapat kita masukkan ke dalam rumus daya ini tadi. Maka, apabila W-nya diganti, maka P sama dengan V dikalikan Khi dibagi dengan T. Kemudian, rumus ini masih bisa kita jabarkan lagi. Kalian juga masih ingatkan kalau untuk mencari kuat arus, rumusnya adalah Khi dibagi dengan T. Maka, untuk mencari muatan Khi sama dengan I dikalikan dengan T. Maka, rumus yang ini dapat kita masukkan lagi ke rumus yang ini. Jadi, kalau dimasukkan, maka P sama dengan V dikali Khi-nya diganti ini ya. I dikali T dibagi dengan T. Nah, di atas ada T, bawah ada T dapat kita coret. Maka, rumusnya P sama dengan V dikalikan I. Nah, rumus ini masih bisa kita jabarkan lagi ya, anak-anak. Untuk mencari tegangan, rumusnya adalah I dikalikan dengan R. Maka, rumus yang ini dapat kita masukkan ke V ini tadi. Maka, kalau dimasukkan, V-nya kita ganti ya. Jadi, I dikalikan R dikalikan I ini tadi. I dikalikan I, maka P sama dengan I kuadrat dikalikan R. Nah, dari rumus yang sebelumnya tadi, untuk mencari I, rumusnya V dibagi dengan R. Maka, rumus ini dapat kita masukkan lagi untuk mengganti I-nya yang di sini. Maka, rumusnya adalah P sama dengan V kuadrat dibagi R kuadrat dikalikan R. Nah, R ini dapat kita coret. Maka, rumusnya P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Maka, rumusnya ada banyak sekali ya ini, anak-anak. Dapat kalian lihat. Satu, terus berikutnya ini dua, terus berikutnya ini tiga, terus ini ada empat, yang terakhir ini ada empat. Oke, keterangannya saya tulis di sebelahnya. Keterangan. P ini adalah dayanya. Lagi ingat, satuan daya adalah volt. Kemudian, W ini adalah energi. Satuannya adalah Joule. Kemudian, P ini adalah tegangan. Satuannya adalah volt. Kemudian, I adalah muatan listrik. Muatan listrik. Satuannya adalah kulong. Selanjutnya, I adalah kuat arusnya. Satuannya adalah amper. Selanjutnya, ada R, gambatan. Satuannya adalah ohm. Selanjutnya, ada T, itu adalah waktunya. Satuannya adalah sekor. Jadi, ini adalah penjabaran rumus dari daya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah pesawat TV dayanya 100 W. Jika pesawat TV tersebut dipasang pada tegangan 200 V, hitunglah kuat arus dan energinya. Oke, pertama kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui daya P sama dengan 100 W. Kemudian, tegangan V sama dengan 200 V. Selanjutnya, yang ditanyakan di soal. Yang A adalah kuat arus. Sembolehnya I. Kemudian, yang B yang ditanyakan oleh energi. Energi sembolehnya W. Kemudian, kita dapat mencari yang A dulu. Tadi, rumus yang banyak lagi. Kalau dimasukkan ke soal ini, ada P, ada V yang ditanyakan I. Maka, rumusnya sama dengan P sama dengan V dikalikan I. Kita masukkan ya. V-nya 100 sama dengan V-nya 200 dikali I. Maka, I sama dengan 200-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi, 100 per 200. Nolnya kita coret, maka I-nya sebesar 0,5 Ampere atau setengah. Kemudian, yang B. Yang B yang ditanyakan adalah energi dalam waktu 1 jam. 1 jam ini kita jadikan sekon dulu. Jadi, 3600 sekon. Maka, untuk mencari B, rumusnya P sama dengan W dibagi dengan T. Rumusnya, P kita masukkan 100 sama dengan W yang ditanyakan. Lalu, T-nya adalah 3600. 3600 kita pindah ke sebelah kiri. Maka, W sama dengan 3600 dikalikan 100. Maka, W-nya sama dengan 361234. Tersinggal 360.000 J. Atau dapat kita singkat, 3-nya ini kita coret, kita ganti kilo. Jadi, 360 Kilo Joule. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya, kita masuk ke KWH meter atau bargenser. KWH meter atau meteran listrik atau bargenser ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya energi yang dipakai di rumah. Nah, fungsi alat ini adalah sebagai pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan. Di HP kalian telah tampak ada dua jenis bargenser atau KWH meter. Yang sebelah kiri ini adalah bargenser yang digital. Jadi, ini adalah bargenser digital. Yang di sebelah kanan ini adalah bargenser yang analog. Apa bedanya? Kalau digital ini, cara membayarnya itu adalah menggunakan pulsa. Sedangkan yang analog ini, cara membayarnya kita langsung ke outlet yang ditunjuk oleh PLN. Biasanya di toko retail seperti Indomaret atau Alphamark atau bisa di kantor pos dan seterusnya. Jadi, di rumah kalian coba dilihat. Kalian pakai yang digital atau yang analog. Nah, si bargenser ini biasanya punya batas daya. Ada yang 450 V Ampere, ada yang 900 V Ampere, ada yang 1200 V Ampere. Maksudnya apa? Kalau misalkan di rumah tersebut, atau misalkan rumahnya pakai 450 V Ampere. Apabila di dalam rumah ini terdapat daya yang melebihi 450 V Ampere. Jadi, misalkan kalau dihitung semua alat rumah tangganya dinyalakan, ada misalkan 800 V Ampere. Kalau dinyalakan semua. Nanti otomatis si bargenser ini akan memutus aliran listrik. Atau biasanya kalau orang Jawa bilangnya jeglek. Nanti si metran ini akan jeglek. Nah, jeglek itu adalah tanda bahwa alat rumah tangga kalian itu melebihi batas dayanya. Jadi, seperti itu. Kalau misalkan sudah melebihi batas daya, maka saklarnya ini harus di-onkan lagi. Tapi ingat, alat rumah tangganya dimatikan dan dikurangi dayanya, supaya nanti bisa nyala kembali. Jadi, seperti itu fungsinya KWH Ampere. Ingat ya, yang dihitung adalah energi. Nah, pada KWH Ampere ini masih menggunakan rumus daya tadi. Kalau daya tadi, rumusnya kan P sama dengan W dibagi T. W ini adalah energinya. Karena daya, karena KWH Ampere ini menghitung energi, maka dapat kita jabarkan W sama dengan P dikali dengan T. KWH Ampere ini menggunakan satuan Watt Hour atau W. Sedangkan daya, satuannya Watt dan waktu satuan yang digunakan di KWH Ampere ini adalah jam atau hour. Jadi, bukan sekon lagi. Yang digunakan adalah jam. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 Watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Televisi 100 Watt dinyalakan 12 jam per hari. Kemudian, sebuah mesin pompa air 125 Watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika 1 KWH harganya 500 rupiah, maka rekening yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama sebulan. Asumsinya, dalam 1 bulan itu 30 hari. Maka, kita nulis dulu peralatan rumah tangganya. Karena bargenser ini menghitung energi, maka kita hitung dulu energi pada lampu. Energi pada lampu tadi, rumusnya adalah P dikali T. Ingat, karena ini jumlahnya, terkait jumlah, maka kita tambahkan lagi N atau jumlahnya. P-nya lampu adalah 50 Watt. Kemudian, waktu yang dinyalakan selama 10 jam per hari dan jumlah lampunya adalah 4. 50 x 10 x 4, yaitu 2.000. Ingat, satuannya adalah Watt atau Watt. Kemudian, kita masuk ke alat yang kedua, yaitu kita menghitung energi pada televisi. Rumusnya masih sama. P dikali T dikali N. Daya pada televisi itu sebesar 100 Watt. Dinyalakan selama 12 jam per hari dan jumlahnya hanya ada 1. Sama dengan 1200 Watt. Kemudian, kita hitung W. Yang ketiga, yaitu pompa air. Kita tulis energi pada pompa. Rumusnya P dikali T dikali N. Kita lihat pompa air ini menggunakan daya sebesar 125 Watt. Kemudian, waktunya rata-rata 2 jam dan pompanya hanya ada 1 saja. Maka, 125 x 2 x 1 yaitu 250 Watt. Nah, kita jumlahkan. 0, 5, 4, 3. Maka, dalam 1 hari, energinya yaitu sebesar 3.450 Watt. Ingat, KWH meter ini menghitungnya adalah kilo Watt. Kilo ada kilonya. Maka, ini Watt ini kita jadikan KWH. Caranya, yaitu kita bagi 1000. 3450 dibagi dengan 1000. Kita coret, maka 3,45 KW. Jadi, energi dalam 1 hari sebesar ini. Belum selesai ya. Jadi, kita menghitung energi dalam 30 hari dulu. Energi dalam 30 hari. Maka, energi dalam 1 hari ini kita kalikan 30. Yaitu 3,45 x 30 hari. Maka, energi dalam 1 bulan yaitu 103,5 KWH. Jadi, dalam 1 bulan menghabiskan daya sekian. Maaf, energi sekian. Jadi, rekening yang harus dibayar. Rekening yang harus dibayar sama dengan energi dalam 30 hari. Kita kalikan 1 KWH-nya 500. Maka, dikalikan 500 rupiah. Maka, 103,5 kita kalikan 500. Maka, hasilnya adalah, hasilnya rekening dalam 1 bulan yang harus dibayar yaitu sebesar 51.750. Ini jawabannya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik yang terkiri dari 3 lampu masing-masing 40 Watt, 2 lampu masing-masing 25 Watt, dan semuanya digunakan selama 12 jam sehari. Dan pesawat televisi 120 Watt digunakan 10 jam sehari. Jika tarif listriknya 800 rupiah per KWH, maka rekening energi listrik yang harus dibayar Pak Rudi dalam 1 bulan, diasumsikan 30 hari adalah, kita tulis lagi, energi yang digunakan. Yang pertama adalah energi pada lampu. Kita tulis energi pada lampu. Rumusnya masih sama ya, P dikali T dikali N. Daya pada lampu. Lampunya tadi pake daya 40 Watt. Terus berikutnya dikali. Masing-masing digunakan selama 12 jam, kali 12, dikali jumlahnya 3. Maka hasilnya adalah 1440 Watt. Ini lampu yang pertama. Kemudian W lampu yang kedua. Rumusnya masih sama, P kali T dikali N. Lampu yang kedua adalah 25, kita kalikan 12, dan dikali jumlahnya 2. Maka 25 dikali 12, dan dikali 2, hasilnya adalah 600 Watt. Nah, kemudian kita masuk ke alat elektronik yang ketiga, yaitu TV. W TV-nya sama dengan P kali T dikali N. Sama dengan P-nya 120, digunakan 10 jam, dan hanya ada 1 saja. Maka hasilnya adalah 1200 Watt. Kalau sudah, kita jumlahkan ke semuanya. Maka 0, 4, 12, 3 Watt. Jadi ini energi yang digunakan satu hari. Ingat, karena bergenser atau KWH meter ini menghitung dalam KWH, maka kita jadikan KWH. Nah, 3240 ini kita bagi 1000. Maka dicoret-dicoret 3,24 KWH. Ini adalah energi dalam satu hari. Maka energi dalam 30 hari. Kita cari, berarti energi satu hari, kita kalikan 30. Maka energi dalam 30 hari, yaitu 97,2 KWH. Kemudian kita dapat menghitung rekeningnya. Rekening dalam satu bulan yang harus dibayar. Berarti W30 hari, kita kalikan tarifnya, yaitu Rp800. Nah, W30 hari tadi kan 97,2, kita kalikan Rp800. Maka hasilnya adalah Rp77.760. Jadi ini adalah rekening yang harus dibayar oleh Rp4. Kemudian tugas kalian, kalian mengerjakan seperti ini ya. Pada sebuah rumah tangga menggunakan alat listrik berikut. 5 buah lampu masing-masing 20 Watt dinyalakan 10 jam tiap hari. 1 buah setrika listrik 250 Watt digunakan 1 jam tiap hari. 1 buah TV 100 Watt dinyalakan 5 jam tiap hari. Hitunglah energi listrik yang digunakan setiap hari. Yang B, 1 bulan. Dan C, rekening yang harus dibayar dalam 1 bulan. Asumsinya 30 hari. Bila harga 1 KWH-nya adalah Rp1.000. Kalian kerjakan seperti yang saya contohkan tadi ya. Kalian tulis di buku tugas atau di kertas. Jangan lupa di atas buku tugas atau kertas kalian. Ditulis nama, kelas, dan nomor aksen. Kemudian kalian kirim ke link tugas hari ini. Dan token tugas yang harus kalian masukkan yaitu FS38EA. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kerjakan dengan sebaik-baiknya sebagai penutup tugas di semester 1 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.